Pemirsa Forkompimda Banyumas yang dipimpin oleh Bupati Ahmad Hussein mengundang tokoh dari berbagai agama di Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan rapat koordinasi tentang pelaksanaan PPKM Darurat Tiruang Joko Kahiman. Forkompimda Banyumas yang dipimpin oleh Bupati Ahmad Hussein mengundang tokoh dari berbagai agama di Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan rapat koordinasi tentang pelaksanaan PPKM Darurat Tiruang Joko Kahiman. Dalam rapat tersebut, mereka sepakat untuk mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terurat sebagai upaya menekan lonjakan kasus COVID-19. Kesepakatan tersebut tertuang dalam pernyataan yang dibacakan oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Haji Ahsin Aidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Banyumas G.H.J. Tehfor Arofat, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas G.H. Mohrokib, dan tokoh dari berbagai agama di halaman pendoposi Banji Pulau Kerto Banyumas. Dalam pernyataan sikap tersebut, para tokoh agama mengajak seluruh umat untuk mendukung pelaksanaan PPKM darurat dengan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Bupati Ahmad Hussein mengatakan pihaknya telah sepakat dengan Forkompimda, MUI, dan FKUB bahwa seluruh umat beragama untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing selama pelaksanaan PPKM darurat, termasuk untuk penyembelian hewan kurban saat Hari Raya Idul Adhananti. Diminta tidak dilaksanakan di tempat masing-masing, melainkan di rumah pemotongan hewan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan. Jika di tempatnya sendiri-sendiri nanti banyak orang yang lihat ikut memotong daging, itu nanti bisa terjadi kerumunan, jangan sampai niatnya berkurban malah jadi korban. Agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan penyembelian hewan kurban, DRPH akan diatur sedemikian rupa agar tidak dilaksanakan seluruhnya dalam satu hari. Penyembelian hewan kurban bisa dilakukan dalam tiga hari, jadi sebaiknya jangan dalam satu hari. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI Kebupaten Banyumas juga mengajak umat Islam untuk mentaati PPKM darurat dengan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ajakan tersebut juga disampaikan oleh tokoh agama lainnya. Kita kan sudah sepakat dengan berpindah dan juga MUI dan FGOB tadi, bahwa untuk tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, kita mohon masyarakat untuk sholat di rumah hajar dulu, gitu loh. Itu kan sudah kesempatan, dan nanti itulah agar juga begitu di rumah hajar, terus sembelah korban juga. Di rumah potong hewan jangan disembelah di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi, kalau di tempatnya sendiri-sendiri, nanti orang baru ngeliat, ikut-ikut netel dan sebagainya, kan nanti terjadi kerumunan. Ya, maka nanti malah kayak Pak Tefur malah menyampaikan, mengatnya berkorban, malah jadi korban gitu kan. Pertama, sholat, ibadah sholat, ya, dan ibadah yang, kalau yang bukan Islam, ibadah lainnya, itu tolong di rumah saja dulu, gitu loh. Sementara lah, sampai tanggal 20, sampai kemudian ini reda, kalau udah reda, kan kita dapat mengelolanya dengan baik, ya, sehingga banyak yang sembuh, gitu loh. Tolonglah, ini saya minta tolong sama seluruh saudara-saudara saya, warga Bajuan Mas, ayo dong, bantu kami, ya. Ya, ini pekerjaan, pelaksanaan PPKM Darurat ini, ini bukan hanya tugasnya Polri, bukan hanya tugasnya TNI, bukan hanya pekerjaannya Pemerintah Daerah, bukan. Pelaksanaan PPKM Darurat ini, ya, dilaksanakan oleh warga kita. Dari warga, untuk warga, kepada warga, ya, yang hasilnya nanti negara ini sehat, negara ini maju, ya. Jadi, sekali lagi saya imbau, ya, tolonglah pelaksanaan PPKM Mikro ini kita laksanakan bersama-sama. Pelaksanaan PPKM Darurat ini kita laksanakan bersama-sama. Dari Prokertal, Marnoto Banyumas TV melaporkan.